5 Sekolah di Jogja Bekas Kuburan SMK Negeri 4 Sekolah pertama di Jogja yang dikabarkan angker adalah SMK Negeri 4 Yogyakarta yang berada di kawasan Umbul Harjo Kesurupan masal sering terjadi di sekolah tersebut ternyata menurut cerita yang beredar sebelum bangunan sekolah itu berdiri lahan itu adalah bekas pemakaman di dalam halaman sekolah juga ada pohon beringin besar yang menjadi rumah bagi makhluk halus SMA Negeri 7 Sekolah Angker Jogja selanjutnya adalah SMK Negeri 7 Yogyakarta bangunan sekolah itu kabarnya dulunya adalah rumah sakit salah satu benda peninggalan rumah sakit adalah lemari kamar mayat yang sampai sekarang ada di dalam sekolah karena dulunya bekas rumah sakit maka ada sosok hantu suster rumah sakit yang bernama Yani yang sering menampakkan diri di malam hari SMA Negeri 1 berikutnya ada SMA Negeri 1 Teladan sekolah ini adalah sekolah unggulan di sekolah itu terkenal kemunculan hantu bernama Mbak Yayu hantu wanita itu dulunya pernah sekolah di SMA Negeri 1 namun dia mengalami kejadian memilukan yakni hamil di luar nikah kemudian ia memutuskan untuk gantung diri karena malu SMA Negeri 3 SMA Negeri 3 juga disebut sekolah angker di Jogja penggunaan sekolah itu sudah ada sejak penjajan Belanda dulu dan nama algimen Middle Bear School sekolah itu dikhususkan untuk anak orang kaya Belanda dan elit peribumi di salah satu sudut sekolah di ruang kimia 1 disebut ruangan paling seram karena ada hantu wanita dan terdengar suara misterius SMK Negeri 2 SMK Negeri 2 disebut sekolah angker di Jogja sebab penggunaan sekolah ini sudah ada sejak puluhan tahun lalu pernah jadi rumah sakit dadakan di zaman pendudukan Jepang sekolah itu juga dulunya pernah jadi pembuangan korban masa penjajahan Jepang dan sampai sekarang aurat di malam hari sangat mencekam allahu alam bis syawab